Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-290 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Sebagai seorang yang memiliki pengamatan yang tajam Maka Ki Arko Pati melihat Bahwa agaknya Ki Arko Pati sama sekali tidak berhasrat Untuk memasuki patisan itu Setelah api meredah Karena itu Maka ia menjadi ragu-ragu di dalam hati Apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh iblis dari lering gunung merapi itu Meskipun demikian Ki Arko Pati tidak dapat lengah Ia harus tetap berada dalam kesiagaan yang tertinggi Mungkin Ki Tampak Pati sengaja membuat gelar yang meragukan lawannya Tetapi kemudian dengan tiba-tiba memukul Tanpa ampun Bahwa si Danti dan Arko Joyo tidak tampak di dalam pasukan itu pun Membuatnya agak berturiga Sehingga perlahan-lahan Ia bertanya kepada Samekto Bagaimana dengan rekul-rekul samping yang lain? Aku telah menempatkan pengawasan yang cukup Ki Gede Kalau terjadi sesuatu di sana Mereka pasti akan memberikan isyarat Ki Gede menganggu-anggu kan kepalanya Desisnya Aku tidak melihat si Danti dan Arko Joyo di ujung barisan mereka Mungkin mereka masing-masing memimpin saya pasukan itu Ki Arko Pati menganggu-anggu kan kepalanya Tetapi terasa hatinya menjadi terlampu pedih Jauh lebih pedih dari luka badan niah di dadanya Adiknya sendiri ternyata telah melawannya pula Bahkan anak yang sejak kecil dipeliharanya Betapapun ia menghadapi kenyataan yang paling pahit Ini seperti memilihara anak-anak harimau Ia harus berhadapan sebagai lawan Setelah harimau itu menjadi besar dan kuat Sementara itu Agak jauh dari nyala api rekul yang telah susut Tiga orang berdiri termangu-mangu di tempatnya Seakan-akan tanpa berkedip mereka memandangi keadaan yang sedang berkembang Di sebelah menyebelah rekul yang sedang dimakan api itu Dengan tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berkata Apalagi yang kita tunggu Seorang tua yang ada di antara mereka berpaling Dengan ragu-ragu ia bertanya Apa yang akan kau lakukan? Guru Sahut orang yang pertama Seorang anak muda yang gemuk Buat apa guru memanggil aku dan berlari-lari kemari? Aku kira lebih baik berbaring di kubuk Daripada berdiri di sini tanpa berbuat sesuatu Gurunya menarik nafas dalam-dalam Kemudian jawabnya Kita melihat keadaan Kalau kita tergesa-gesa berbuat sesuatu Mungkin kita akan melakukan kesalahan Karena itu Kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi Apakah tindakan kita itu menguntungkan Atau justru sebaliknya Tetapi Sebentar lagi api itu akan padam Pasukan tambak wadi akan segera menghambur masuk ke dalam desa itu Dan memecahkan pertahanan Ki Arkopati Betapapun juga Ki Arkopati masih dalam keadaan luka Sudah tentu ia tidak akan dapat berhadapan dengan Ki Tambakwadi Tambakwadi bukan iblis kubolo Jawab orang tua itu Ia adalah manusia biasa seperti kita Ujung lembing yang dilontarkan dari alat-alat pelontar itu Apabila mengenainya Akan menyopek kulitnya pula Meskipun ia mempunyai beberapa kelebihan dari orang kebanyakan Karena ia mesutiri Namun pada suatu batas tertentu Ia pun akan dapat dilumpuhkan Meskipun demikian guru Sahut kubolo Ia mempunyai pasukan pula Pasukannya lah yang akan dijadikannya prisa dari serangan-serangan lembing dan anak panah Kau benar Tetapi aku kira Tambakwadi bukan seorang yang terlampau bodoh Untuk mengorbankan terlampau banyak orang-orangnya Aku tidak melihat persiapan yang cukup Untuk memasuki regol itu Orang tua itu berhenti sejenak Lalu katanya Seandainya demikian Tambakwadi masih memerlukan waktu Seandainya api itu padam Maka tambakwadi harus menunggu lagi Orang-orangnya tidak akan dapat berjalan di atas barang Sementara alat-alat pelontar dari dalam regol Menyerang mereka seperti hujan Kalau memang itu yang dikehendakinya Aku tidak tahu Kupolo menarik keningnya Ia tidak berani membantah lagi Betapapun hatinya bergulak Namun ia berdiri saja dengan gedisahnya Sekali-sekali dirabahnya campuknya yang melingkar di lambung itu Namun kemudian dipimang-timangnya Sehelai pedang yang didapatkannya dari lawannya Seandainya kita ambakwadi Memang merencanakan untuk masuk ke dalam lingkungan bambu ori itu Maka pasukannya pasti dilengkapi dengan perisai Yang jauh lebih banyak dari yang ada sekarang Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya Sedang anak muda yang seorang lagi berdiri saja Seolah-olah membeku saja Namun hatinya dicekam oleh kecemasan dan kegelisahan Meskipun ia tidak berkata sepatah katapun Namun sebenarnya perasaannya Tidak jauh berbeda dengan adik seperguruannya Tetapi ia masih dapat menahan diri Tanpa menyatakan perasaannya itu Sejenak mereka bertiga terdiam Sambil menahan nafas Api yang menelan rekel disa itu Sudah menjadi semakin surut Namun belum ada tanda-tanda Bahwa kitambakwadi akan menyerang Memasuki pusat pertahanan Para pengawal tanah perdikan menoreh itu Aku hampir pasti Bahwa kitambakwadi tidak akan memasuki rekel Berkata orang tua itu tiba-tiba Kedua anak-anak muda yang berdiri di sisinya Menganggukkan kepala mereka Mereka pun tidak melihat tanda-tanda itu Namun mereka tidak menyahut Dalam pada itu Baik orang-orang di dalam pasukan kitambakwadi Maupun di arkupati Dengan susah payah menahan diri masing-masing Untuk tidak terdorong oleh perasaan mereka Tangan-tangan mereka telah gemetar Dan dada mereka pun telah bergelura Tetapi masing-masing tidak akan dapat Melanggar perintah dari pemimpin tertinggi mereka Bahwa masing-masing tidak boleh melangkahi Rekel yang kini telah menjadi barah Kedua belah pihak berdiri termangu-mangu Menunggu perkembangan keadaan Kitambakwadi mengharap para pengawal itu terpancing keluar Apabila demikian Maka mereka akan dapat dibinasakan Karena kekuatan kitambakwadi Tidak akan berkurang Karena serangan-serangan alat-alat pelontar Yang cukup berbahaya itu Sedangkan kiarkupati Mengharap pasukan kitambakwadi Itu memasuki pertahanannya Selama mereka meloncat-loncat Menghindari barah yang akan Menyengat kaki mereka Maka alat-alat pelontar lembing Busur-busur dan bahkan Bandil-bandil besar Akan dapat mengurangi kekuatan lawan Tetapi hingga api menjadi semakin surut Dan bahkan hampir padam kedua belah pihak Sama sekali tidak bergerak Mereka berdiri di tempat masing-masing Dalam kesiagaan penuh Sekali kali terdengar Terdengar beberapa dari mereka menggerak Tangan-tangan mereka menjadi gemetar Dan kaki-kaki mereka Seakan-akan tidak dapat mereka tahankan lagi Untuk meloncat menyergap lawan yang telah berada Di depan hidung mereka Arko Pati Tiba-tiba terdengar suara Ditambah kuat dimelengking Kenapa kau tidak berbuat sesuatu Pada saat kami membakar Rekol pertahananmu Apakah Rekol itu memang Sudah tidak kau perlukan lagi Atau kau sama sekali Tidak mempunyai kemampuan Untuk menjegahnya Yang terdengar adalah Geram Rahasta dan para pengawal yang lain Namun Ki Arko Pati sendiri Tersenyum sambil menjawab Keras-keras Masuklah kita ambak wedi Pintu kami telah terbuka Apa yang kau tunggu lagi Bukankah kau ingin merebut Kedudukan kami yang terakhir ini Ayolah Jangan segan-segan Kalau kau memang merasa cukup mampu Persetan Jawab Kitambah kodi Kau sangka Aku tidak dapat merebutnya Dalam sekejap Kenapa tidak kau lakukan Apakah kau belum mempersiapkan Perisai yang cukup Untuk menerobos pasukan Pelontar lembing kami Atau kau merasa bahwa Sampai orangmu yang terakhir Pasti akan terhenti Di Rekol yang telah menjadi Abu itu Kitambah kodi Menggeram Kemudian terdengar Ia berteriak Hei Apakah lo kamu masih belum sembuh benar Kenapa kau bertanya Tentang lokaku Kitambah kodi Aku sudah siap menyambutmu Marilah Aku persilahkan kalian masuk Kitambah kodi Tidak segera menyahut Namun dicobanya untuk melihat Wajah-wajah di sekitar Di Arkopati Pada sisa-sisa cahaya Api yang telah memusnahkan Rekol disa itu Tetapi ia tidak menemukan Orang yang dicarinya Karena itu Setelah ia yakin Bahwa yang dicarinya Tidak ada Maka ia tidak merasa Perlu untuk berada Di tempat itu terlampau lama Ia telah memberikan Kejutan yang pasti akan berpengaruh Pada para pengawal Karena itu Maka orang tua itu pun Kemudian berkata lantang Tidak Arkopati Kali ini aku tidak akan Singgah di desa yang sunyi Dan mati ini Aku hanya ingin Menunjukkan kepadamu Bahwa kami adalah Orang-orang yang mempunyai Rasa perikemanusiaan yang tebal Kami datang sekedar Memberi kau beringatan Tetapi kalau kau masih Juga berlaku bodoh Maka aku tidak akan Memaafkanmu lagi Karena itu Dengan lah Arkopati Malam ini Aku merasa perlu Untuk mengasihani kau Dan orang-orangmu Yang tidak tahu Menahu alasan Apakah yang kau pegang Sampai saat ini Sehingga kau masih Tetap berkepala batu Tetapi aku tidak akan Berbuat demikian Untuk seterusnya Aku akan mengepung Tempat ini rapat-rapat Dalam dua hari Dua malam Kalau kau tidak Berubah pendirianmu Maka pada hari yang ketiga Bukan saja Regulmu yang kami bakar Tetapi kami akan Membakar seluruh Rumpun Pringori ini Memang sulit Untuk membakar Rumpun bambu Yang masih berdiri Tetapi kami yakin Bahwa kami Mampu melakukannya Seterusnya Desa yang sunyi Dan mati ini Akan menjadi Kuburan yang luas Bagi kalian yang tumbuh Rahasta yang Garahnya masih terlampot Cepat mendidih itu Tidak dapat bersikap Terlampot tenang Seperti Kiarkopati Tetapi ketika Ia bergerak maju Tangan Kiarkopati Menggabitnya Dengan wajah yang tegang Rahasta memandang Kiarkopati Yang masih saja Tersenyum Ia tidak mengerti Kenapa hinaan itu Ditanggapinya Ajoh tak ajoh saja Tenanglah Desis Kiarkopati Kemudian kepada Kitambaku Wedi Ia berkata Apapun yang kau katakan Kitambaku Wedi Tetapi kami tahu Apakah yang sebenarnya Telah menahanmu Meskipun demikian Terserahlah Kepadamu Kalau kau ingin Kembali dahulu Mempersiapkan dirimu Silahkanlah Aku akan menunggu Sehari Dua hari Atau hari yang ketiga Seperti yang kau katakan Kitambaku Wedi Mengeram Tetapi ia mempunyai Tukup pengalaman Sehingga ia tidak Mudah lagi Dibakar oleh Perasaannya Seperti juga Kiarkopati Karena itu Maka jawabnya Baiklah Aku akan Kembali di hari ketiga Aku akan datang Mudah-mudahan Kau sudah sembuh Sehingga kau Tidak akan Mengecewakan aku Kiarkopati Tidak menjawab Dengan tajamnya Diawasinya Segala macam Gerak-gerik Iblis dari Lereng Gunung Merapi itu Namun Agaknya Kitambaku Wedi Benar-benar Menarik pasukannya Selangkah demi Selangkah Mereka mundur Semakin lama Semakin jauh Dari mulut Lorong yang Sudah tidak Berekol lagi Sementara itu Kimuli Mendekatinya Sambil berkata Kenapa Kita harus Menunggu Tiga hari lagi Itu sikap yang Sangat bodoh Kitambaku Wedi Tidak segera Menjawab Justru Kepalanya Tertunduk Seolah-olah Sedang menghitung Langkah kakinya Namun Agaknya Ia sedang Berpikir Tentang pasukannya Dan pasukan Arkopati Dengan cermat Ia mencoba Menilai Keseimbangan Kedua pasukan itu Kitambaku Wedi Kimuli Kimuli Yang masih Mengikut Minya Bertanya Lagi Kenapa Kita menunggu Tiga hari lagi Telah Didayung Jaring Dilepaskan Belum Tentu Kalau Kelak Akan Menetas Kitambaku Wedi Berpaling Tetapi Ia Tidak Segera Menjawab Bukankah Semudah Meremas Ranti Berkata Kimuli Sekarang Kita Melepaskannya Dan Memberitahukan Untuk Datang Lagi Pada Hari Yang Ketiga Oh Alangkah Bodohnya Kita Sendirilah Yang Meminta Kepada Mereka Untuk Menggali Lubang Kubur Kita Cukup Tiba-tiba Kitambaku Wedi Menggeram Aku Kira Kau Mampu Berpikir Kimuli Ternyata Kau Lebih Bodoh Dari Orang-orang Menoreh Itu Apa Kau Sangka Aku Sudah Gila Dengan Melakukan Kebodohan Itu Aku Tidak Akan Menunggu Sampai Tiga Hari Seperti Yang Aku Katakan Hanya Kerpaulah Yang Menyerahkan Hidungnya Untuk Dicocok Jadi Aku Akan Segera Mempersiapkan Pasukan Begitu Aku Siap Aku Akan Kembali Besok Atau Selambat-lambatnya Lusa Tetapi Sebelum Hari Ketiga Aku Harap Arkopati Benar-benar Bodoh Sehingga Menunggu Sampai Hari Yang Aku Katakan Kim Muni Mengerutkan Keringnya Tiba-tiba Ia Mengangguk-anggukkan Kepalanya Sambil Berkumang Oh Akulah Yang Bodoh Tetapi Tiba-tiba Kiwasi Memotong Itu Bukan Kebodohan Ki Arkopati Adalah Seorang Laki-laki Yang Jujur Ia Tidak Pernah Bertindak Lijik Karena Itu Maka Orang Seperti Ki Arkopati Terlampau Mudah Untuk Ditipu Dan Dijebak Ki Tambah Kodi Tertagun Sejenak Sementara Kiwasi Melanjutkan Seperti Saat-saat Yang Telah Ditentukan Di Bawah Pucang Kembar Itu Bukan Suatu Kelijikan Bantah Ki Tambah Kodi Dalam Peperangan Kita Dapat Bersiasat Kita Tidak Harus Bertempur Seorang Lawan Seorang Sampai Orang Yang Terakhir Itu Terlampau Bodoh Dalam Peperangan Kita Dapat Saja Membunuh Siapa Saja Dalam Barisan Lawan Mungkin Aku Akan Membunuh Seorang Pengawal Yang Tidak Berarti Atau Pandan Wangi Harus Berkelahi Berpasangan Melawan Kibetusuro Apakah Itu Lijik Pengecut Dan Tidak Jantan Soal Pribadi Ada Lain Dengan Soal Peperangan Di Peperangan Tidak Ada Pantangan Untuk Membuat Siasat Dengan Cara Apapun Kiwasi Tidak Menyahut Ia Takut Kalau Kemudian Dapat Menimbulkan Salah Paham Karena Itu Maka Ia Pun Berdiam Kiri Sambil Melangkah Menjauhi Rekul Yang Kini Telah Menjadi Apu Beberapa Langkah Kemudian Si Danti Dan Argo Joyo Telah Menunggu Tanpa Ditanya Laki Si Danti Segera Berkata Aku Tidak Melihat Seorang Pun Mendekati Medan Kita Bagu Dimenganggu Anggukan Kepalanya Katanya Aku Kira Semua Itu Adalah Sekedar Permainan Ki Arkopati Saja Dengan Membuat Beberapa Orang Bercambuk Untuk Mengecilkan Hati Kita Kini Aku Yakin Tidak Ada Orang Bercambuk Di Telatah Menoreh Orang Yang Menghentikan Pasukan Berkuda Dan Yang Berhasil Menghindari Gelang Gelang Besiku Pasti Ki Arkopati Yang Menyamar Menjadi Orang Yang Tidak Dikenal Si Danti Tidak Menyahut Tanpa Sesadarnya Ia Berpaling Ke Arah Argo Coyo Tetapi Ki Argo Coyo Pun Tidak Mengucapkan Sepatah Katapun Nah Kalau Begitu Berkata Ki Tambak Budi Kita Sudah Pasti Kita Akan Menghancurkan Mereka Di Dalam Sarangnya Begitu Kita Sampai Di Induk Kat Tembangan Kita Harus Segera Menyiapkan Diri Kita Akan Segera Kembali Dengan Kelengkapan Yang Matang Untuk Memasuki Pertahanan Mereka Menembus Jaring-jaring Alat-alat Pelontar Yang Mereka Pasang Di Sebelah Menyebelah Pintu Masuk Itu Si Danti Mengangguh Angguh Kepalanya Tetapi Ia Tidak Menyahut Sekarang Kita Kembali Tidak Ada Waktu Untuk Beristirahat Lagi Sejak Malam Ini Kita Harus Mempersiapkan Semua Alat-alat Yang Pasti Akan Kita Perlukan Kalau Mungkin Besok Malam Kita Pergi Atau Selambat-lambatnya Lusa Kita Akan Memilih Saat Yang Sebaik-baiknya Tidak Ada Seorang Pun Laki Yang Menjawab Semua Berjalan Dengan Kepala Tunduk Sambil Menahan Kecewa Di Hati Masing-masing Apalagi Beberapa Yang Sudah Membayangkan Kemungkinan Memecah Pertahanan Itu Dan Menemukan Harta Benda Yang Tidak Ternilai Harganya Yang Dikumpulkan Oleh Orang-orang Menoreh Yang Sedang Mengungsi Itu Sementara Itu Kupolo Kupito Dan Gurunya Masih Berdiri Saja Di Tempatnya Sambil Menganggu-anggu Kepalanya Gurunya Berkata Bukankah Dugaan Kita Tepat Kita Mbak Wadi Tidak Akan Memasuki Rekol Itu Malam Ini Tetapi Dengan Demikian Ia Sudah Mendapat Gambaran Tentang Kekuatan Kedua Belah Pihak Menurut Perhitungan Kita Mbak Wadi Ki Arko Pati Sudah Mengerahkan Semua Kekuatannya Di Hadapan Rekol Yang Terbakar Itu Agaknya Usahanya Itu Berhasil Dan Dengan Demikian Kita Mbak Wadi Tinggal Menghitung Orang-orangnya Apakah Ia Merasa Mampu Untuk Memecah Pertahanan Lawannya Itu Kupolo Dan Kupito Mengangguk-anggukkan Kepalanya Tetapi Kita Tidak Tau Kapan Kita Mbak Wadi Akan Kembali Kumam Kupito Kemudian Pasti Secepatnya Jawab Gurunya Tetapi Kita Memang Tidak Tau Kapan Kah Secepatnya Itu Kupolo Yang Sejak Tadi Berdiam Diri Saja Sambil Mengawasi Bara Yang Sudah Hampir Padam Itu Tiba Tiba Menguak Katanya Aku Benar-benar Sudah Mengantuk Perang Gagal Itu Membuat Aku Serasa Sakit Dadah Untung Aku Tidak Ada Di Antara Mereka Kalau Aku Ada Di Antara Mereka Mungkin Aku Sudah Pingsan Nah Bukankah Kau Sudah Mengaku Sendiri Sahut Gurunya Itulah Sebabnya Aku Kurang Memberimu Kesempatan Kau Mudah Sekali Menjadi Pingsan Apalagi Kalau Kau Melihat Bukan Sekedar Perang Gagal Apa Itu Guru Bertanya Gupolo Yang Lain Tentu Yang Bukan Sejenis Peperangan Putri Kepala Tanah Perjikan Itu Barangkali Sekali Lagi Gupolo Menguap Di Usap Usap Keningnya Sambil Berkata Gadis Gadis Itu Pasti Masih Dipingit Guru Gurunya Tidak Menyahut Tetapi Ia Tersenyum Dipandanginya Wajah Muridnya Yang Gemuk Itu Namun Agaknya Gupolo Tidak Banyak Menaruh Perhatian Gadis Itu Membawa Sepasang Pedang Desis Gupito Gupolo Berpaling Kenapa Dengan Sepasang Pedang Kalau Gadis Itu Dipingit Di Dalam Bilik Buat Apa Gera-gera Sepasang Pedang Itu Gupolo Mengerenjitkan Alisnya Namun Kemudian Ia Tersenyum Sambil Menjawab Yah Gadis Itu Tentu Tidak Dipingit Gupito Pun Tertawa Pula Sekilas Terbayang Wajah Gadis Itu Lalu Apakah Yang Akan Kita Kerjakan Sekarang Tiba-tiba Saja Gupolo Pertanya Kembali Jawab Gurunya Gupolo Menggeleng-gelengkan Kepalanya Katanya Lebih Baik Tidur Di rumah Daripada Digigit Nyamuk Di sini Tetapi Di rumah Kita Tidak Dapat Melihat Regul Desa Itu Terbakar Sahut Gupito Aku Juga Dapat Membakar Regul Jawab Gupolo Gupito Tidak Menjawab Lagi Gurunya Ternyata Telah Melangkah Meninggalkan Tempat Itu Kembali Ke Gubuk Mereka Kedua Muridnya Itu Kemudian Mengikutinya Pulang Sementara Itu Yang Berada Di Dalam Lingkaran Pring Ori Ternyata Dicekam Oleh Kekecewaan Pula Mereka Mengharap Ditambah Kodi Memasuki Desanya Itu Kemudian Pasukannya Akan Dihujani Dengan Alat-alat Pelontar Lembing Dan Busur Busur Besar Yang Telah Mereka Persiapkan Tetapi Ternyata Pasukan Kitambah Kodi Itu Ditarik Mundur Tetapi Dalam Pada Itu Ketika Kitambah Kodi Dan Pasukannya Telah Hilang Di Dalam Kegelapan Terasa Dada Ki Argo Pati Seakan Akan Retak Terasa Bedih Dan Nyeri Menyayat Sampai Ke Pusat Jantung Sehingga Sejenak Ia Memejamkan Matanya Sambil Bergesis Kedua Tangannya Memegang Dadanya Yang Sakit Itu Setelah Menyerahkan Tombaknya Kepada Putrinya Ayah Kenapa Ayah Dadaku Sangat Ayahnya Perlahan-lahan Sekali Dengan Sekuat Tenaga Ki Argo Pati Bertahan Supaya Tidak Menimbulkan Kesan Yang Kurang Baik Pada Orang-orangnya Bagaimana Dengan Luka Ayah Ki Argo Pati Menggeleng Katanya Aku Akan Beristirahat Supaya Pada Saatnya Aku Dapat Menghadapi Tanpa Kodi Dengan Gelisah Pandan Wangi Kemudian Mengikuti Ayahnya Yang Berjalan Lampet Sekali Kembali Ke rumah Tempat Ia Menumpang Tetapi Ki Argo Pati Tidak Mau Menimbulkan Kesan Bahwa Ia Tidak Mampu Untuk Berjalan Sendiri Sampai Ke Rumah Itu Apabila Demikian Maka Anak Buahnya Pasti Akan Bertanya Lalu Apakah Ia Dapat Bertempur Melawan Kit Mbak Wadi Betapapun Dadanya Dihentak Oleh Peti Dan Nyeri Namun Ia Berusaha Berjalan Sendiri Meskipun Perlahan Lahan Tetapi Ki Argo Pati Itu Terkejut Ketika Tangannya Terasa Menjadi Hangat Ketika Ia Memandangi Telapak Tangannya Maka Jantungnya Berdesir Ia Melihat Sepercik Warna Merah Di Telapak Tangkanya Itu Ia Menarik Nafas Dalam Dalam Agaknya Luka Ini Berdarah Lagi Namun Meskipun Demikian Ki Argo Pati Tidak Mengatakannya Kepada Siapapun Juga Dengan Sekuat Tenaganya Ia Bertahan Untuk Tetap Berjalan Sendiri Sampai Kedalam Biliknya Rahasta Dan Sam Mekta Yang Mengikutinya Masuk Pula Kedalam Bilik Itu Tetapi Belum Lagi Mereka Duduk Ki Argo Pati Telah Berkata Awasilah Orang 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 Jangan Kau Tinggalkan Mereka Sekejap Pun Salah Seorang Dari Kalian Harus Ada Di Antara Mereka Ki Argo Pati Itu Diam Sejenak Kemudian Tiba Tiba Saja Ia Bertanya Dimana Kerti Sekarang Ia Berada Bersama Pasukan Yang Melindungi Para Pengungsi Ki Argo Pati Mengangguk Anggukkan Kepalanya Tetapi Ia Tidak Berkata Apapun Lagi Ki Gede Berkata Sam Mekto Aku Minta Diri Kalau Ki Gede Memerlukan Sesuatu Aku Harap Ki Gede Memanggil Baik Jawab Ki Gede Singkat Maka Sejenak Kemudian Sam Mekto Dan Rahas Tabun Minta Diri Kembali Ketempat Para Pemimpin Pasuk Kanya Berkumpul Sepeninggal Sam Mekto Dan Rahasta Dan Juga Para Pemimpin Yang Mengikutinya Ki Argo Pati Segera Merebahkan Dirinya Di Pembaringannya Sambil Menyeringai Ia Berkata Pandan Wangi Tolonglah Ambilkan Semangkuk Air Panas Aku Akan Melihat Lukaku Mungkin Mungkin Luka Ini Akan Kambuh Lagi Karena Itu Sebelumnya Aku Akan Membersihkannya Dan Memberinya Obat Yang Baru Pandan Wangi pun Segera Berlari 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 Belakang Meskipun Ia Membawa Sepasang Pedang Namun Ia Sama Sekali Tidak Canggung Melakukan Perintah Ayahnya Sejenak Kemudian Maka Gadis Itu pun Telah Membantu Ayahnya Membuka Baju Dan Kemudian Membersihkan Luka Lukanya Yang Ternyata Memang Mulai Berdarah Lagi Meskipun Tidak Terlampau Banyak Dengan Hati-hati Ki Arko Pati Membersihkan Luka Itu Kemudian Menabur Rinya Dengan Obat Yang Baru Sejenak Luka Itu Justru Terasa Seolah-olah Terbakar Namun Kemudian Perasaan Itu pun Semakin Susut Akhirnya Ia Merasa Bahwa Luka Lukanya Akan Menjadi Segera Baik Kembali Meskipun Demikian Ki Arko Pati Tidak Mau Bangkit Lagi Dari Pembaring Hanya Pandan Wangilah Yang Kemudian Menjadi Penghubung Antara Ayahnya Dan Sambokto Apabila Diperlukan Tetapi Sebagian Terbesar Waktunya Dipergunakannya Untuk Menunggui Ayahnya Melayaninya Dan Membantunya Apabila Diperlukan Demikian Setiap Pihak Mempunyai Persoalannya Sendiri-sendiri Ditambah Kodi Dengan Persiapannya Untuk Merebut Pemusatan Pasukan Arkopati Gembala Tua Dengan Dua Orang Muridnya Yang Menghitung Hitung Waktu Kapan Mereka Harus Mulai Turun Di Medan Terbuka Sedangki Arkopati Masih Sibuk Sibuk Dengan Luka Lukanya Meskipun Ia Sama Sekali Tidak Mengabaikan Pertahanannya Namun Disamping Pihak Pihak Itu Tanpa Diketahui Oleh Mereka Seorang Anak Muda Bersama Dua Orang Yang Lain Telah Memasuki Telatah Menoreh Dengan Diam-diam Dengan Ragu-ragu Mereka Berjalan Melalui Desa Desa Kecil Dan Padukuhan Yang Agak Besar Di Daerah Tanah Berjikan Menoreh Namun Suasananya Telah Membuat Mereka Menjadi Ragu-ragu Desa Demi Desa Yang Telah Mereka Lalui Membayangkan Suasana Yang Suram Kecemasan Dan Ketakutan Mewarnai Kehidupan Penghuni Pengguninya Sehingga Sangat Sulit Bagi Mereka Untuk Mendapatkan Keterangan Tentang Tanah Perdikan Yang Besar Ini Nah Bagaimana Kisah Selanjutnya Silahkan Ikuti Terus Kisah Api Di Bukit Menoreh Pada Episod Berikutnya Sampai Jumpa Any G Sampai